Halo Sob, jumpa lagi dengan Menyan Elektronik Kali ini saya kedatangan user ini bawa HP Samsung J4 Nah ini, HP Samsung J4, Galaxy J4 Ini masalahnya selalu muncul iklan tiba-tiba seperti ini Nah ini bisa dilihat iklan yang memenuhi layar Pas lagi asik-asik buka aplikasi WA ataupun buka Youtube Tiba-tiba muncul iklan seperti ini Dan ini durasinya sering sekali Ataupun sebentar iklan baru sebentar ditutup Ditutup dari sini muncul lagi Coba sekarang saya tutup dulu Nah, ada lagi iklan ini Coba tutup Nah Masih ada lagi Tutup lagi Coba Kita lihat dulu Tutup semua aplikasi dulu Coba kita tunggu Apakah nanti muncul iklan lagi Kita sambil mainkan Yang pasti saat internet terkoneksi Ataupun HP terkoneksi dengan jaringan Entah itu jaringan celular ataupun jaringan wifi Pasti langsung muncul iklan lagi Muncul iklan lagi Padahal untuk aplikasinya ini Boleh dibilang standar ya sob Tidak ada aplikasi yang mencurigakan disini Di menu sini Nah Muncul iklan lagi Bisa dilihat ya sob Iklan muncul lagi Muncul lagi Ini jika sobat di rumah mengalami hal seperti ini Tidak usah panik Tidak usah takut Jangan buru-buru di bawah ke konter Ataupun di bawah ke tukang service Siapa tahu Sobat di rumah Bisa Mengatasinya Dengan Memperhatikan tutorial Dari menu elektronik Untuk seperti ini Kita tutup dahulu Masih muncul lagi Kita tunggu Tanda eknya muncul ya sob Untuk menutupnya Nah ini sudah muncul tanda ek Kita klik Tanda ek Nah ini muncul lagi yang lain Kita tutup lagi Oh belum sob Ini masih Berjalan Nah Kalau kita Ngeklik iklannya Pasti langsung Masuk ke Google Play Store Jadi Harap Perhatikan baik-baik Supaya tidak gagal paham Jangan di skip ya sob Supaya tidak gagal paham Untuk sobat di rumah Oke ini Untuk eknya Ini yang Pojok-pojok Paling atas ini ya sob Jangan yang ini Kalau Ngeklik ek yang ini Itu Langsung masuk ke Google Play Store Sama halnya Kita mengeklik Iklannya Jadi yang diklik adalah Yang ini Yang Paling pojok sini Nah Ini muncul lagi Klik pojok lagi Kita buka pengaturan Nah Kita buka pengaturan Cari Aplikasi Nah Ini aplikasi Kita lihat Apakah ada Aplikasi yang mencurigakan Nah Ini Ini pasti Ini Ini di menu tadi kan Tidak ada sob Ini AC AC booster AC Storage Cleaner Ini kan di Menu tadi Tidak ada Tapi disini Terinstall Kita Hapus dahulu Hapus Hapus data Oke Setelah Dihapus data Lalu Kita Hapus Instalan Ini Oke Kita tunggu dahulu Masih Menganinstall Ini Agak lemet Soalnya Banyak sekali Iklan-iklannya Tadi Pastinya Sampahnya Banyak Jadi Harap Bersabar Oke Sudah Terhapus Lanjut Nah Ini Ini Juga Ini AC Storage Cleaner Kita Klik Nah Lampet Kita Hapus Data Terlebih Dahulu Jangan Langsung Di Hapus Instalan Supaya Bisa Lebih Bersih Jadi Hapus Data Dahulu Setelah Di Hapus Data Nah Ini Sudah Terhapus Datanya Baru Kita Hapus Instalan Nah Ini Hapus Instalan Ini Agak Lemot Ini Jadi Untuk Sobat Derma Harap Bersabar Saat Menemui Kasus Seperti Ini Ataupun Saat Hapus Mengalami Hal Seperti Ini Yang Kestinya Lemot Karena Banyak Sekali Sampahnya Yang Tertumpuk Karena Banyak Iklan Yang Muncul Jadi Memorinya Iklan Muncul Itu Tersimpan Jejaknya Itu Tersimpan Biasanya Kalau Seperti Ini Banyak Sekali Aplikasi Yang Seperti Tadi Bukannya Satu Dua Tapi Lebih Dari Tiga Bisa Jadi Lima Ataupun Lebih Lagi Tadi Kan Sudah Dua Coba Kita Cari Lagi Yang Lain Kita Mulai Dari Atas Kita Beser Pelan Pelan Kita Cari Aplikasi Yang Mencurigakan Pelan Pelan Jangan Terlalu Cepat Supaya Kita Bisa Mengecek Ataupun Melihat Nah Ini Ada Lagi Power Pull Cleaner Nah Kan Sudah Menceliklan Lagi Harap Bersahabat Kita Tunggu Dahulu Sampai Muncul Tanda X Seperti Ini Klik Tanda X Muncul Lagi Langsung Masuk Ke Play Store Karena Kita Tadi Klik Iklan Jadi Masuk Ke Play Store Ini Kita Klik X Nah Ini Ini Powerful Cleaner Memorinya 196MP Lumayan Besar Oke Kita Buka Penyimpanan Hapus Data Ini Oke Kita Tunggu Dulu Ini Masih Menghapus Oke Sudah Terhapus Selanjutnya Kembali Lalu Hapus Instalan Sudah Tiga Aplikasi Yang Kita Habis Tadi Kita Cari Lagi Pelan Pelan Nah Ini Speed Booster Besar Lagi 216MP Empat Aplikasi Ini Yang Sudah Kita Temukan Oke Buka Penyimpanan Seperti Awal Tadi Buka Penyimpanan Hapus Data Masih Loading Hapus Data Update Sudah Selesai Kita Klik Kembali Tunggu Masih Loading Nah Ternyata Sudah Muncul Iklan Lagi Kita Tunggu Durasinya Sampai Habis Oh Ini Sudah Muncul Lewati Kita Lewati Kita Klik X Speed Booster Tadi Kita Sudah Habis Data Kita Habis Instalan Sudah Empat Aplikasi Ya Tadi Sudah Aplikasi Ini Yang Kita Habis Apakah Masih Ada Aplikasi Yang Yang Lain Kita Cari Lagi Nah Ada Lagi Sob Ini Tunder Pun Plinger Ini Bawah Ini Turbo Apa Ini Turbo Booster Oke Kita Buka Penyimpanan Hapus Data Oke Kita Klik Kembali Hapus Instalan Klik Oke Kita Tunggu Untuk Sobat Yang Sudah Dukung Munyan Elektronik Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Atas Dukung Baga Dukung Kalian Saya Jadi Lebih Semangat Lagi Untuk Berbagi Tutorial Ataupun Berbagi Trick Juga Berbagi Pengalaman Dan Yang Belum Jika Dirasa Video Ini Bermanfaat Silahkan Like Comment Subscribe Juga Aktifkan Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Dengan Video Terbaru Dari Menyan Elektronik Oke Kita Lanjutkan Lagi Tadi Sudah 5 Sudah 5 Aplikasi Yang Kita Hapus Ini Ada Lagi Turbo Booster Kita Buka Bisa Bengar Ini Ada Iklan Ada Suara Iklan Nah Ada Iklan Nampurkan Konten Iklan Kita Pilih Terlalu Banyak Iklan Tuh Tidak Bisa Dibukain Sob Kita Kunci Dahulu Kita Buka Lagi Dari Awal Kita Tunggu Masuk Langsung Ke Google Play Store Lagi Kita Tutup Kembali Ke Setelan Tadi Ataupun Pengaturan Kita Buka Penyimpanan Habus Data Kita Tunggu Hapus Instalan Lagi Kita Klik OK Sudah Terhapus Kita Cari Lagi Apakah Masih Ada Sudah 6 Tadi Ya 5 Atau 6 Kalau Tidak Salah 6 Aplikasi Sampah Kita Cek Lagi Apakah Masih Ada Lagi Ataupun Sudah Tidak Ada Sama Sama Sekali Kita Geser Pelan Pelan Jangan Sampai Ada Yang Terlewat Untuk Aplikasi Sampah Sampah Oke Aplikasi Pembawa Pembawa Iklan Kita Geser Pelan Pelan Dual Messenger Pembawa 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 Sampah Sepertinya Sudah Aman Namun Harus Kita Pastikan Lagi Jangan Sampai Kelewat Oke Sudah Sampai RS S Service przyczycy oke sudah aman SUBA saya pastikan untuk aplikasi pembawa iklannya sudah AKU chưa kita cek disini aman tadi kita cek disini pun tidak ada aplikasi untuk pembersih sampai tapi ternyata di dalamnya ataupun di pengaturannya ada jadi pesan saya jangan install aplikasi sembarangan dari playstore ataupun saat membuka browser google ataupun chrome itu biasanya ada muncul iklan jangan sampai asal klik nanti ngeklik ataupun bisa nginstall aplikasi pihak ketiga yang menyebabkan seperti ini tadi muncul iklan karena untuk aplikasi yang sejenis dengan tadi pembersih sampah itu banyak aplikasi habel-habel maksudnya aplikasi yang tujuannya adalah untuk beriklan bukan betul-betul membersihkan sampah tapi bertujuan untuk mengiklankan produk seperti itu bisa dilihat sudah tidak muncul lagi ya tadi kan sebentar muncul sebentar muncul iklannya sekarang bisa dilihat sudah tidak muncul muncul lagi iklannya kan ini berarti ini sudah sudah sukses ataupun sudah berhasil kita lihat tipenya nah betul Samsung Galaxy J4 oke sob itulah tadi cara mengatasi ataupun memperbaiki HP Samsung Galaxy J4 yang muncul iklan tiba-tiba yang memenuhi layar semoga bisa menambah sedikit ilmu ataupun wawasan untuk sobat-sobat semuanya khususnya pemula seperti saya ingat muncul elektronik hanya berbagi pengalaman ataupun berbagi sedikit ilmu ataupun yang jelas pengalaman pribadi lah bukan bermaksud untuk menggurui sobat-sobat semua jadi saya harap sobat-sobat tidak salah paham besok sampai jumpa di tutorial selanjutnya semoga bermanfaat bye-bye selamat menikmati